Halo Anandang dari Karawang jadi cara setting soundboard V8 Plus gampang banget untuk live streaming di tiktok ya atau instagram, facebook terserah intinya live streaming nah jadi untuk live 1 ini live 1 ini langsung dihubungin ke kabel live 1 biar panjang biar lalu luasa, jadi biar gak keganggu ininya jadi biar lebih awet terus akompat instrumen ini dicolok ke hp yang buat nyetel musik, entah dari youtube ataupun dari laptop, bebas buat karaokean, atau buat backing track dong juga gak masalah nah terus kabel merah ini dicoloknya di earphone ya jangan di headset tapi di earphone dicolok ke headphone nah berhubung pesannya model earphone, eh model ya headset, jadi nanti ini tinggal colok aja ya di kabel merah kayak gini nah terus mic condenser langsung dicolok ke condenser mic nah kalau settingan ya biar gak ribet treble, bass, record, music, monitor full semua ke atas nah echo nya setengah volumenya disesuaikan aja mau lebih kecil juga tinggal kecilin aja tapi kalau Dallas Project biasanya kayak gini berhubung suara saya nge-bass nge-bass ini turunin dikit nah terus kita nyalain lampunya nyala warna merah tekan shockwave aja nah jadi yang nyala cuman shockwave nya aja sekarang langsung kita test hasil audionya halo anandang jadi ini hasil audionya jadi kalau misalnya suara eho nya mau dimatiin tinggal dimatiin aja kayak gini kalau misalnya volume mic nya mau digedein tinggal digedein jadi ini sember banget jadi kalau bisa kalau volumenya full jangan terlalu deket agak jauhan dikit juga gak masalah kayak gitu nah jadi untuk eho nya ini kalau misalnya dipake buat nyanyi jadi eho nya ditambahin ke atas terus terus kayak treble bass record monitornya kalau bisa di fullin aja tapi kalau Dallas Project biasanya settingan bassnya diturunin nah jadi memang efek-efek kayak gini biasa dipake buat waktu komalan atau streaming kayak gitu ya nah ini mau coba karaokean tapi HPnya cuman satu soalnya HPnya dibawa sama istri jadi kebetulan gak bisa di cek sound buat karaokean jadi intinya kalau mau karaokean tinggal dari akaman instrumen langsung colok ke handphone aja atau lewat bluetooth juga bisa kayak gitu oke intinya barangnya pasti fungsi dan aman makasih anandang resi nya ditunggu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih